Hai, hari ini aku masak ikan mujair saus tauco ini enak banget, bumbunya meresap Yuk kita lanjut aja nonton video full cara pembuatannya Sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe yang warna merahnya Terima kasih Untuk bahan-bahannya, disini aku pakai daun bawang, ada cabai merah, tomat, daun jeruk, daun salam, bawang putih, bawang merah Jahe, dan ada lengkuas, cabai rawit hijau dan cabai rawit merah, disini juga aku pakai tauco ya Aku pakai 2 saset untuk bahan-bahannya, udah aku tulis lengkap di description box ya, bisa langsung di screenshot aja Lanjut, disini ada ikan mujair yang sudah aku bersihkan dan aku marinasi dengan garam Kemudian mau aku goreng, nah kita goreng ikannya Jangan lupa dibalik agar matangnya merata dan cukup 1 kali balik aja ya, agar ikannya tidak hancur Ini ikan mujairnya sudah matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu Kemudian disini kita lanjut tumis bumbunya, kita tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum Kalau sudah harum, masukkan cabai rawit dan cabai merahnya, kita tumis lagi sampai layu dan matang Lanjut, tambahkan setengah butir tomat merah, kemudian ada jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, serai Kemudian kita tumis lagi sampai bumbunya matang Jangan lupa tambahkan seasoning, micin, garam, gula pasir dan disini aku tambahkan saus tiram Dan jangan lupa kita masukkan tauco nya, disini aku pakai 2 saset tauco ya Lanjut, aduk sampai bumbunya tercampur rata Kemudian aku tambahkan sedikit air, nah ini kita aduk Tunggu sampai bumbunya mendidih dan matang Nah kalau sudah ini kita koreksi rasa, rasanya sudah pas Kemudian kita masukkan ikannya Kita aduk sampai bumbunya tercampur rata dengan ikannya Oh iya, jangan lupa ya untuk mencet tombol subscribe nya Terima kasih dan jangan lupa ditunggu resep aku selanjutnya Ini udah matang, bisa disajikan dan selamat mencoba Bye bye